Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama kami dalam jadul kadu-kadu pada kali ini saya akan membahas tentang beberapa orang yang memiliki hodam khusus tanpa kamu sadari gitu seakan-akan kamu tidak sadar bahwa kamu ini mempunyai atau memiliki hodam yang aktif baik itu kodam leluhur maupun kodam bawaan dari sejak kamu lahir apa sih bedanya ya kodam leluhur dengan kodam pribadi yang biasa disebutkan ya orang-orang atau disebutkan oleh orang-orang inter sebelumnya tentunya memiliki perbedaan khusus ya terutama di sifat misalnya kita punya kodam pribadi yaitu bawaan lahir kita itu biasanya kodam itu membawa kita pengaruhnya ini ngikutin kita gitu jadi kita punya sepat marah atau marah yang luar biasa itu karena yang tuannya ini merasa disakiti oleh orang lain sehingga dirinya ini merasa marah atau ngamuk atau kecewa padahal padahal mah itu perbuatan yang tidak baik kalau secara umumnya secara pandangan luar itu tidak baik tapi ya itulah emosi kita jadi tinggi dan seterusnya beda dengan kodam tempelan yang diakibatkan oleh kodam leluhur nah ia tenderung perbuatan ini baik terus mempunyai sifat-sifat karakter keadilan yang tinggi atau seakan-akan kita ini berbuat baik atau baik padahal mah aslinya kita ini seorang yang nakal atau jahat dalam hati kita tapi tiba-tiba kita ini berbuatannya ini baik atau aslinya datang kalau lagi sedang ini angot gitu atau sedang setan-setannya hilang gitu kadang-kadang nah itu yang mempengaruhi atau yang membedakan antara kodam leluhur dengan kodam pendamping menurut saya ya nah ciri-ciri kodam kodam ini yaitu memiliki tanda khusus di bagian tubuhnya seperti kompel tai lalat yang ukurannya ini tidak wajar atau beda dengan orang lain gitu seperti lebih lebar tai lalatnya atau mempunyai toh dimanapun yang ukurannya berbeda dengan orang lain terus yang kedua mempunyai sifat adil dan bijaksana memiliki rasa keadilan masyarakat yang tinggi dengan rasa dan suka menolong sesama tiga saat kita bersenang atau bergembira kadang-kadang kita ingat kita sendiri sehingga bisa lebih terkontrol terus yang ketiga sangat senang dengan cerita-cerita sejarah dan kehidupan pada zaman dulu atau zaman kuno gitu kita ini senang banget senang banget kalau kita dengerin cerita kisah-kisah orang-orang terdahulu ya orang zaman dulu gitu ya cerita kewayangan atau zaman purba lah kita senang ngimak sekali seandainya ada orang lain atau orang tua-tua lain itu bercerita tentang masa lalu atau pada zaman kuno atau prasejarah keempat sering mencari bahan-bahan cerita sejarahnya kisah nyata pada zaman dulu atau para raja-raja dijadikan pedoman hidupnya jadi kita ini senang sekali mengumpulkan bahan-bahan atau cerita sejarah atau kisah-kisah nyata pada zaman dulu baik itu tokoh-tokoh raja-raja atau pemuda-pemuda zaman itu yang dikirinya kita apa namanya ya cagum terhadap tokoh yang ada pada zaman tersebut gitu jadi kita senang mencari bahan-bahan ya intinya nanti untuk dibicarakan lagi kepada orang lain intinya ya selalu ingin tahu gitu ya itulah ciri-ciri orang yang dijampingi khodam leluhur ya terus yang kelima lebih senang cerita sejarah budaya negerinya dibandingkan dengan sejarah budaya luar meskipun itu berupa agama yang dianutnya misalnya kisah-kisah kisah-kisah para sahabat misalnya para sekitar kalau orang muslimnya ini lebih suka dengan tokoh-tokoh sejarah budayanya gitu ya seperti contoh ya maklampir atau mak domrang atau kemandanu atau bima atau arjuna nakula so dewa sejarah budaya itu cenderung walaupun sama-sama senang ya cerita-cerita atau kisah-kisah itu tapi dia lebih senang ke arah ke budaya negerinya gitu nah itu dan yang ke enam tidak suka ngobrol yang tidak satu frekuensi dengannya jadi ketika kita ngobrol misalnya terus ada orang ngobrol atau nimbrung ngobrol tapi tidak satu frekuensi dengan dirinya tidak satu paham tidak satu pembicaraan kadang ngomong begini tadi ngantur pas dia ngobrol begini dia tidak tidak apa ya tidak mencerca atau tidak apa ya tidak men tidak masuk dalam kategori obrolan jadi seakan-akan siapa yang ngobrol dengan dirinya ini nanti gimana ya susah masuk susah dinalar sama mereka sehingga obrolan itu kadang-kadang ngantur ngalor midul kayak nggak jelas gitu akhirnya yang yang orang biasa ini akhirnya ya terpetal sendiri bahkan yang mempunyai yang mempunyai spiritual atau dimensi leluhur tersebut tidak suka dengan orang tersebut gitu dengan kata-kata obrolan yang tidak manfaat gitu ya terus senang menyendiri mencari solusi-solusi untuk dirinya sendiri atau orang lain sehingga nanti menurut dia ini lebih baik ya bagi dirinya atau orang lain jadi senang menyendiri lah intinya terus keterlapan menyukai hewan kesayangan ya yang khusus ya jadi orang seperti ini mempunyai menyukai hewan kesayangan yang ditiru oleh orang-orang zaman dulu atau leluhur zaman dulunya seperti senang kuda atau burung elang dan seterusnya ya tergantung kodam yang ada pada dirinya intinya sih itu tergantung leluhurnya dulunya suka apa nah itu nanti yang ada di dalam persifatannya menyukai hewan tersebut terus kesembilan memiliki dorongan yang kuat untuk memperdalam ilmu spiritualnya dia ini mempunyai kekuatan-kekuatan yang kuat untuk memperdalam ilmunya pengetahuannya ilmu spiritualnya ingin diperkaya lagi ingin menuntut ilmu lagi seakan-akan pengen tinggi pengen tinggi dan seterusnya sehingga pada akhirnya dia malas untuk mempelajari ilmu-ilmu itu karena dia merasa sudah paham dan sudah tidak ada yang dicari lagi jadi sampai mentoknya nih orang seperti ini nih ilmunya sehingga dia mencapai derajat yang lebih tinggi dalam persifatual sehingga dia menemukan cati dirinya dengan dirinya sendiri dan tidak berantara leluhur atau kodam leluhur lagi jadi intinya program leluhurnya dia ini yaitu membawa dia menuntut ke jalan yang lebih baik intinya sih seandainya leluhurnya itu dia sudah baik ya mungkin kodam yang ada di dalam tubuhnya sudah bisa melepas dirinya dengan mandiri lah intinya sepuluh memiliki cita-cita yang mulia dalam hatinya seperti contoh jika aku berhasil akan menjadi orang yang banyak menolong orang lain dan sebagainya saling membantu bisa memberi orang lain dalam kesusahan dan seterusnya cita-cita mulia intinya sih ya terus kesebelah suka berhalusinasi tapi kadang halusinasinya ini walaupun ngayal gitu walaupun kadang-kadang bengong seneng halusinasi yang tidak benar gitu ya kadang menjadi kenyataan apa yang dipikirkannya tersebut ya tidak sadari seakan-akan loh kok terjadi ya apa yang saya pikirkan apa yang saya hayalkan apa yang saya halusinasi padahal kosong gitu dalam benar tapi seolah-olah itu mengagetkan dirinya seakan-akan sudah terjadi padahal itu cuma halusinasi atau hayalan tapi kadang-kadang itu menjadi kenyataan gitu ya anehnya disitu terus ke dua belas pendapatnya kadang-kadang ada benarnya kayak contoh ketika orang lain ya sulit untuk memuncahkan masalah ya tapi tanpa disadari pendapatnya ini menjadi solusi yang tepat ya untuk dipikirkan oleh teman atau kelompok atau orang lain gitu tapi kadang-kadang kita juga tidak sadar asal ceplos aja gitu oh pendapat begini tapi kadang-kadang ada tepatnya dan ada benarnya dan mendapatkan solusi yang lebih baik dan mendapatkan masalah yang lebih baik ya menjadi solusi yang tepat untuk dipikirkan sehingga menjadi kebaikan bersama dengan asbab dia mengeluarkan pendapatnya tersebut ya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada anda semua dan apabila banyak sekali kekurangan dan perbedaan kami mohon maaf yang seluas-luasnya tentunya dari rangkaian rangkeman semuanya di atas ya atas dasar dari beberapa catatan ya seperti kita primbon ya dan dari catatan-catatan atau buku-buku ya referensi terus gambaran ya pada umumnya orang yang mempunyai gambaran orang yang punya spiritual tinggi dan memiliki hodam pada umumnya ya begitu gitu atas dasar dari obrolan dengan orang-orang terdahulu atau orang-orang tua seperti nah itu rangkum disini untuk anda semua mudah-mudahan apa yang saya rangkum untuk anda ya bisa dijadikan sebagai masukan dan pengetahuan ya khususnya bagi anda yang ingin tahu siapa sebenarnya anda ini jati diri anda ini ya walaupun kita semua manusia ini tidak ada yang tahu siapa diri saya dan siapa saya akan kemana saya dari mana saya dan seterusnya ya seperti perkataan ciptakan orang-orang yang sudah linui lah kita hanya menciplak-ciplak omongan orang-orang yang sudah ada saja akhir kata saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh